Intro Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara Saudara yang terkasih dimanapun kita berada dan juga jemaat semua yang dikasih Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu kembali, kita mau belajar senantiasa betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga Saudara dan saya bisa memasuki tahun 23 hanya karena kasih karunia. Amen. Hanya karena anugerah Tuhan kita boleh ada, kita boleh tetap sehat atau kita dalam keadaan sekalipun kesehatan kita terbatas. Tapi kita tetap mau mencari wajah Tuhan. Kita mau mencari dan mendengar akan apa yang Tuhan firmankan. Ada amen, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapak kami bersyukur dan berterima kasih ya Yesus. Karena kami tahu bahwa masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapak. Agar kami tidak menjadi takut dan menjadi khawatir. Dan apa saja di saat kami lemah Tuhan. Biarlah kami mau tetap memeluk Engkau. Itulah kerinduan kami ya Bapak. Karena kami percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari esok jauh akan lebih baik Tuhan. Kalau kami mau terus menggandeng tanganmu, mentaati firmanmu dan melakukannya. Bapak dalam surga, kini saatnya kami mau mendengarkan akan sabda Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa pengurapanmu akan turun atas hambamu dan juga bagi setiap jemaat dan juga pendengar yang terkasih dimanapun berada. Terima kasih Bapak dalam surga, terpujilah nama Tuhan, haleluya, haleluya yang percaya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak, ibu, saudara, saudari yang terkasih, kita tahu bahwa sebagai manusia kita tidak bisa mengubah masa lalu. Benar? Dan masa depan kita ada sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Masa lalu sudah berlalu, masa saat ini kita hadapi, jangan tinggalkan Tuhan. Sekalipun banyak pergumulan, banyak tantangan dan masih punya mimpi-mimpi indah, punya kerinduan. Ayo kita libatkan Tuhan. Biar Tuhan yang menggandeng tangan kita semuanya, amin. Karena saat-saat ini banyak sekali orang yang menyerah. Banyak sekali orang frustasi, orang yang takut untuk memasuki di pada tahun yang baru ini. Kita masih tergolong baru karena masih baru kita lalui. Sedemikian rupa. Dan begitu takut untuk menghadapi masa depan. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Merasa tidak mampu untuk menghadapi masa depan. Sehingga banyak orang yang frustasi dan putus asa. Tetapi Tuhan begitu baik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Oleh karena itu yang terkasih, milikilah selalu hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap hari kita boleh bercakap-cakap dengan Tuhan. Sehingga masa depan kita, kita percaya dan kita kuat. Selalu ada harapan kalau kita, saudara dan saya, selalu berjalan bergandeng tangan dengan Tuhan. Amin. Dia tidak izinkan kita jatuh. Dia tidak izinkan kita menjadi ekor. Tetapi Tuhan akan membawa kita sekalipun di dalam hari yang berkabut. Di dalam hari yang gelap kita tidak tahu. Tidak apa-apa. Tetap gandeng tangannya. Dan kita pasti selamat. Amin. Ya. Tapi banyak sekali anak-anak Tuhan tidak mengerti. Mereka memakai kekuatannya sendiri. Mereka merasa, aku masih punya duit banyak. Aku masih punya pekerjaan yang bagus. Atau segala macam. Jadi tidak perlu Tuhan. Nah. Bahwa apa yang kita miliki itu hanya sesaat semuanya itu bisa sirna yang terkasih. Ya. Oleh karena itu berhati-hatilah kita melangkah. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan masa depan bagi saudara dan saya. Mungkin saat ini ada yang ngomong. U pendeta. Nyatanya saya sekarang tidak kerja. Nyatanya saya sekarang sakit. Nyatanya saya sekarang ini disable. Apa yang harus saya mau lakukan? Kalau Anda setia membaca firman Tuhan. Dan kita percaya. Kita memiliki hubungan pribadi setiap hari dengan Tuhan. Bercakap-cakap terus dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang membawa mujijat. Amin. Mujijat tetap ada yang terkasih. Dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Oleh karena itu jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak akan bisa mengubah situasi. Kita tidak bisa mengubah orang lain pun. Tidak bisa. Tetapi apa yang kita bisa lakukan bagian Anda dan bagian saya? Surrender. Menyerah total. Tuhan saya tidak mampu. Saya tidak tahu akan masa depanku. Tapi Engkau yang memegang kendali akan hari depanku. Dan percaya bahwa hari depanku kilang-gemilang bersama Tuhan. See? That is faith. Itulah iman. Jangan melihat masalah yang ada saat ini. Nyatanya saya sakit. Nyatanya saya begini. Nyatanya ya hiduplah dalam kenyataanmu. Tapi anak-anak Tuhan hidup di dalam alam supranatural. Apa artinya? Anak-anak Tuhan hidup di dalam mujijat. Anda percaya? Ya. Kalau Anda membaca firman Tuhan. Kisah di dalam perjalanan Yesus. Selama mengajar di bumi. Yang buta melihat. Yang tuli mendengar. Yang mati. Ya. Dibangkitkan. Nah. Yang lumpuh berjalan kembali. Nah sekarang tantangannya. Bagaimana pikiran Anda dan saya? Kita sudah menggambar. Take papan gambar yang gede. Atau paper yang besar. Kita gambar. Sepuluh tahun kemudian. Wut. Saya tanam saham. Sampai setinggi langit. Kemudian lima tahun ke depan. Tiga tahun ke depan. Boleh saudara. Kita punya angan-angan. Punya mimpi-mimpi indah itu. Boleh. Tapi libatkan Tuhan. Di dalam segala perencanaanmu. Kalau gak ada Tuhan. Kita tinggalin Tuhan. Kita jalan sendiri. Kita amburadun. Ya. Dan disitu sudah diajarkan. Banyak di dalam Alkitab. Amen. Ya. Oleh karena itu sekali lagi. Sangatlah penting. Libatkan Tuhan. Di dalam segala perkara. Ayo kita baca. Hari ini judulnya adalah. Meraih masa depan. Bersama Tuhan. Jadi jangan meraih masa depan. Jalan sendiri. Itu gak laku itu. Ya. Orang yang tidak taat. Orang yang mengambil jalan sendiri. Bayar harga. Ya. Bapak belur kita. Ayo. Baca Amsal 23. Ayat yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada. Dan harapanmu tidak akan hilang. Nah. Jelas kan? Ya. Karena masa depan sungguh ada. Berarti sebagai anak-anak Tuhan. Mempunyai masa depan. Mungkin saat ini. Pendengar yang setia. Apa pekerjaan Anda? Saya tidak tahu. Ya. Pendengar di rumah-rumah. Ya. Apa saja mempunyai mimpi-mimpi indah. Saat ini mungkin Anda mengatakan. Bu Pendeta. Pekerjaan saya hanya sebagai. Tukang pembuang. Rongsoan. Hidupnya begitu minim. Tetapi dia memiliki Tuhan Yesus. Dan dia percaya. Selalu ada damai. Walaupun dia sebagai. Pengambil rongsokan. Ya. Karena bukan dengan. Kerja susah payah. Itu yang membuat kita kaya. No. Kekayaan yang utama itu adalah. Kekayaan di dalam batin. Amin. Di dalam batin ini loh. Kalau kita mempunyai damai. Sejahtera. Suka cita. Kita ini melebihi daripada para miliarder. Yang ruang-uangnya berbilion-bilion. Tapi gak punya Tuhan. Tiap malam gak bisa tidur. Takut duitnya dirampok orang. Rumahnya dirampok orang. Akhirnya kena heart attack. Mati. Sip. Tapi sekalipun hidupnya begitu minim. Dia memiliki Tuhan. Dia memiliki segala galanya. Damai sejahtera di dalam hatinya. Amin. Itulah harta kekayaan dari Tuhan. Tapi banyak anak Tuhan gak ngerti. Tuhan sudah memberkati. Kurang. Diberkati lagi. Kurang. Diberkati lagi. Double job. Triple job. Four job. Gak tidur. Kolaps. Bye-bye. Jadi apa? Karena gak tawa kan. Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi disini kita bisa melihat. Karena masa depan Anda dan saya itu sungguh ada. Ya. Happy papa. Happy mama. Yang baru kemantin baru. Punya baby. Ya. Masa depan anakmu. Babymu ini ada. Gilang gemilang. Serahkan Tuhan. Asal kita menjadi orang tua yang benar di dalam Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Pasti berkat melimpah. Amin. Jadi bagian grandpa, grandma. Ya. Uma, opa. Hanya berdoa bagi anak cucu kita. Doa. Mengubah situasi dan kondisi. Doa besar kuasanya. Lah orang yang gak mau doa lah gimana? Ya. Sedemikian rupa. Mari yang terkasih. Ya. Sekalipun. Kita memiliki impian. Cita-cita yang indah. Semuanya itu tidak pernah Tuhan lewatkan. Tahu. Tuhan Yesus tahu. Mimpi indah saudara dan saya. Tahu. Tapi apakah kita mau taat? Apakah kita mau lakukan firmanya? Kalau Tuhan Yesus bilang. Jalanlah ke kanan nak. Enggak. Kita jalan ke kiri. Majulah ke depan nak. Aku berjalan bersamamu. Enggak. Takut. Bupedeta. Mundur. Lah. Akhirnya apa? Jalan sendiri. Dan berakhir dengan semuanya yang berantakan. Ya. Yang terkasih. Jadi sekarang pertanyaannya. Apakah semua harapan dan cita-cita Anda dan saya itu terlaksana? Ayo. Koreksi diri. Apa yang sudah terlaksana atau enggak? Dalam kenyataannya. Semua cita-cita dan harapan manusia. Tidak semuanya dapat terlaksana. Ya. Oleh karena itu kita belajar. Mengapa? Kok bisa demikian? Kenapa? Kok tidak terlaksana? Yang pertama. Karena orang tersebut tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya. Di dalam mengambil keputusannya. Ya. Jalan sendiri. Yang kedua. Tidak sabar menunggu akan waktunya Tuhan. Yang ketiga. Ada rencana Tuhan yang lebih indah. Tapi kita enggak percaya. Enggak. Aku mau yang begini ya begini. Aku ya akulah. Tidak begitulah. Makanya Tuhan itu selalu membentuk atau mendidik karakter kita. Ya. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Ya. Sekarang pertanyaannya mengapa harus melibatkan Tuhan di dalam segala perencanaan. Ayo kita baca. Yang kubus 4 ayat 13 dan 15. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Haleluya yang terkasih. Ya. Sungguh firman ini benar-benar ya. Kita harus tahu. Karena kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Yang ada dan saya tahu hanya yang masa lalu. Ya. Mungkin ada yang masa lalunya babak belur. Ya. Dan masa sekarang. Tetapi kalau kita percaya dan tahu akan firman Tuhan, masa depan kita Tuhan yang pegang. Amin. Ya. Ayo kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Sedemikian rupa. Dan jangan lupa hidup kita ini singkat. Hidup kita ini seperti uap. Ya. Sebentar lagi sudah dilihat tidak ada lagi. Itu firman loh yang ngomong. Ya. Sebentar lagi hanya lenyap. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu yang ada. Selagi saudara dan saya masih hidup, masih ada. Jadilah berkat. Bagi Tuhan dan bagi sesama. Karena apa? Hidup adalah kesempatan. Amin. Kesempatan. Taburlah yang baik. Tanemlah yang baik. Jangan main hakim sendiri. Jangan mau-mauku sendiri. Kalau kita melakukan mau-mauku sendiri berarti kita ini tidak butuh Tuhan. Benar? Mau-ku kok. Mau-ku. Nah sedemikian rupanya yang terkasih sedemikian. Ya. Dan kita bisa melihat. Seringkali kita membuat perencanaan itu dengan berbagai banyak-banyak hal. Tadi yang saya sudah katakan. Rencana 3 tahun ke depan. Rencana 5 tahun ke depan. Rencana 10 tahun ke depan. Boleh-boleh. Asal dibatkan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Sedemikian rupa. Dan Alkitab juga mengatakan. Bahwa jarak antara hidup dan mati itu hanya selangkah. Hidup. Terus habis seperti uap. Sebentar lagi gak ada. Ayo. 1 Samuel 20 ayat 3B. Namun demi Tuhan yang hidup. Dan demi hidupmu. Hanya satu langkah jaraknya. Antara aku dan mau. Lah. Silu. Ya. Orang kalau gak baca firman. Mana tahu ini. Dibilang. Makanya jangan macem-macem. Selagi masih gagah. Selagi masih hebat. Selagi masih ada pekerjaan. Wow. Dunia meleku sendiri. Amin. Nah. Ya. Sedemikian rupa. Jadi gak ngerti firman. Tidak ada buku kehidupan yang luar biasa. Selain Alkitab. Kalau saudara di luar Tuhan. Atau saudara pergi ke toko buku. Atau saudara pergi ke mall. Kemana yang di bagian buku ditulis. Bagaimana cara hidup kaya raya selama seratus tahun. Ada isinya. Pelajarilah buku itu. Bagaimana mempunyai anak cucu. Ya. Yang sukses hidupnya. Sampai sepuluh keturunan. Baca buku ini. Itu ada teori macem-macem. Ya. Saudara apalagi sekarang di media begitu banyak. Ya. Ada Youtube. Ada Mr. Google. Ada segala macem. Kita bisa pelajari. Tetapi tidak ada satupun. Buku yang mampu mengubah kehidupan saudara dan saya secara total. Dengan powerful selain Alkitab. Amin. Alkitab sungguh luar biasa. Ayo. Kita mau lihat. Dua prinsip meraih masa depan bersama Tuhan. Yang pertama. Jangan mudah menyerah. Ya. Di dalam segala keadaan. Dan selalu optimis. Ya. Orang yang tidak berjalan bersama Tuhan. Biasanya dia menjadi pesimis. Penuh ketakutan. Kekuatiran. Bingung ya. Karena Tuhan itu mau. Yang terkasih. Hidup saudara dan saya seperti burung Raja Wali. Bukan burung emprit. Saudara tahu burung emprit? Yang tidak tahu engkat tangan. Tidak tahu bambang burung emprit. Yang lebih kecil lagi. Ya. Jadi kita ini sudah Tuhan mau. Sudah dirancangkan hidup saudara dan saya seperti burung Raja Wali. Yang apa? Bisa terbang tinggi untuk mengatasi badai hidup. Berarti saudara mesti jatuh di dalam badai. Atau saudara justru menang melawan badai. Menang. Amin. Ya. Tapi pada waktu kita dididik oleh Tuhan. Mengatasi badai itu tadi. Pasti ada pembentukan. Pasti ada proses. Nah ini loh. Pada waktu diproses marah. Pada waktu proses keluar dari Tuhan. Kak Tuhan. Tuhanan. Nah. Banyak kan kita dengar gitu. Ya. Ya. Ayo kita belajar memang Tuhan sedemikian. Jadi. Untuk meraih masa depan bersama Tuhan. Jangan mudah menyerah. Dan selalu optimis. Yang kedua. Andalkan selalu Tuhan dengan berdoa. Ya. Selalu bersyukur. Ya itu saudara bisa dapati di dalam Ephesus 6 ayat 10 mengatakan. Akhirnya hendaklah engkau kuat. Di dalam kekuatan kuasanya. Loh. Jadi kita itu harus kuat. Kuat apa? Manusia rohaninya. Bukan manusia just money. Oh bu pendeta saya sudah kuat. Saya ikut bodybuilder. Ya. Luar biasa ke fitness sedemikian rupa. Bukan itu. Manusia rohani ini. Yang harus diberi makan. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Senantiasa. Pujilah dia. Sombalah dia. Maka disitu akan terjadi transformasi. Kekuatan yang spiritual. Yang luar biasa itu. Menguatkan kita semuanya. Ada amin? Lah itulah bagian kita sebagai anak Tuhan. Berani bayar harga. Berani duduk diem. Berdoa. Mengucap syukur. Berbacakan firman Tuhan. Kehidupan kita akan berubah kok. Kita ini kitab yang terbuka. Ya. Banyak sekali. Kemarin juga ada seorang yang konseling dengan saya dua jam. Dua jam itu cuma isinya apa? Marah. Umaranya di rumah kalau larinya ke sini. Umaranya gak bisa setop. Sampai tak bilang. Carilah kamu. Biar seratus pendeta. Kalau atitudenya seperti itu. Gak bisa denger. Karena maunya yang diturutin. Maunya. Dan sekali waktu saya lihat caranya bicara. Saya sudah tahu. Daging. Seratus persen. Karena apa? Dia tidak pernah melihat dirinya sendiri. Tapi dia selalu melihat kesalahan orang lain. Si A salah. Si B salah. Si C salah. Mertua salah. Cucu salah. Tetangga salah. Pak RT salah. Pak RW salah. Yang benar yang mana? Tuhan salah loh. Yaudah. Itulah yang Tuhan mau bentuk. Mengapa jawaban doa tidak pernah terjadi? Karena di dalam dirinya kita ini loh. Yang mesti beres dulu. Jadi manusia yang humble. Yang rendah hati. Yang mau menyerah kepada Tuhan. Gak ada rugi. Gak ada untungnya. Kalau kita itu mau menang-menangan. Hidup di dunia itu. Tuhan gak cari orang menang-menangan. Tuhan paling gak suka sama orang yang sombong. Ayo yang terkasih. Ketahuilah. Sebelum kita menyalahkan orang lain. Koreksi diri kita dulu. Amin. Haleluya. Sedemikian rupa. Ada seorang anak yang diajak oleh mamanya pergi ke konser piano pada reski. Namanya pemain yang luar biasa. Pemain piano itu namanya pada reski. Dan seorang ibu ini berharap. Dengan membawa anaknya pergi ke konser itu. Untuk memacu semangatnya. Dan mempunyai inspirasi. Agar anaknya juga bisa menjadi pemain piano yang terkenal. Tetapi pada waktu di tempat tersebut. Anak ini hilang. Gak tahu di mana. Mamanya cari gak ada. Gak taunya anak ini sudah lari di dalam panggung. Dia naik di atas panggung. Kemudian. Dia dengan beraninya. Karena itu apa. Masih ditutup ya panggungnya ya. Dia mainkan lagunya. Dengan tangannya yang kecil itu lagunya. Twinkle Twinkle Little Star. Nah semua orang kan dengar. Loh ini belum dibuka. Akhirnya panggung kemudian dibuka. Dan pada waktu dia memainkan lagu Twinkle Twinkle itu tadi. Sang maestro duduk di sebelahnya. Dia dengan keluguannya. Dengan keterbatasannya. Karena masih umur 5 tahun ya. Si pada reski ini. Ya sang maestro. Dia ikut memainkan tangannya di piano tersebut. Akhirnya lagu Twinkle Twinkle Little Star itu menjadi pemain piano. Suaranya yang begitu indah. Yang begitu bagus. Karena apa. Karena ditopang oleh maestro tadi. Ditopang. Dan si maestro bilang. Terusin. Jangan takut. Terusin. Terusin. Jangan takut. Yang terkasih. Ini adalah satu ilustrasi yang nyata. Di dalam hidupmu dan hidupku. Sebagaimana kita menjalani hidup ini. Saudara dan saya. Hanya sebatas kekuatan kita. Sebatas apa yang kita bisa. Tetapi kalau kita berjalan dengan sang maestro. Raja di atas segala raja. Dia akan selalu mendampingi hidupmu dan hidupku. Dan kita akan memainkan nada-nada yang indah. Di dalam hidupmu dan hidupku. Ada amin. Ngerti? Ya. Demikian rupa. Mungkin keadaan kita seperti anak kecil ini. Di dalam menghadapi hidup. Tapi dia dengan lugunya. Dia gak takut. Dia percaya. Ya main aja sebisanya. Tapi. Mata sang maestro. Telinga sang maestro. Mendengar. Demikian juga. Maestro Anda dan saya. Raja di atas segala raja. Dia mendengar ceritaan tangismu. Dia melihat mimpi-mimpi indahmu. Kalau kita berjalan bersama dia. Maka nada-nada indah itu. Juga akan terjadi di dalam hidup kita. Ada amin yang terkasih. Oleh karena itu. Libatkanlah. Tuhan. Ya. Sedemikian rupa. Luar biasa. Ya. Sang maestro kehidupan. Hanyalah Tuhan yang sanggup. Ya. Mengubah kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu. Melekatlah kepadanya. Ya. Sekalipun Tuhan tahu. Kita udah berkali-kali gagal. Kita udah berkali-kali kalah. Kita udah berkali-kali gak sanggup lagi Tuhan. Aku gak sanggup. Tetapi kalau ada tangan Tuhan. Yang menyertai Anda dan saya. Dari yang tidak mungkin. Semuanya itu mendatangkan. Keajaiban yang luar biasa. Mau hidup kita diubah. Loh. Odiem. Ya. Mau hidup kita diubah semuanya. Oleh karena itu. Libatkan Tuhan. Di dalam segala perkara. Haleluya. Ya. Kesalahan umum. Ya. Yang dibuat oleh anak-anak Tuhan. Ya itu. Seringkali kita tuh membuat perencanaan sendiri untuk hari depan. Ya. Kita menjadi sok tahu. Masa depanku harus begini. Masa depanku harus begitu. Nah. Itu nanti jadi salah kaprah. Amin. Haleluya. Ya. Di dalam Lukas 14 ayat 28 pun dikatakan. Kalau mau membangun menara. Hitung dulu biayanya. Lah. Ini loh. Kita tuh gak pernah mau kalkulasi. Tabrak aja. Pokoknya. Mauku. 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 Lah. Akhirnya ambur adul. Kalau sudah ambur adul siapa yang salah? Tuhan disalahin lagi. Ya. Ada orang yang mengatakan kepada saya. Pada waktu sharing dia bilang. Kalau Tuhan itu memang sayang aku. Kenapa Tuhan kok gak cegah pada waktu aku mau berbuat dosa? Loh. Kalau Tuhan itu memang sayang aku. Pasti Tuhan itu akan bawa aku datang ke gereja setiap minggu. Loh. Itu Tuhan itu kasih kehendak bebas. Demikianlah yang terkasih. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Question-question yang gak masuk akal. Saya sangat kasihan sekali menghadapi orang yang seperti ini. Ya. Karena Tuhan kasih kehendak bebas. Mau tidur? Please tidur. Mau gak ke gereja? Please. Gak usah bangun. Loh. Ya. Mau kerja? Please kerjalah. Mau gak kerja? Sasukamu. Loh. Karena kita sudah dikasih kehendak bebas. Amin. Ya. Haleluya yang terkasih. Sedemikian rupa. Rick Warren. Kita tahu ya. Ada pendeta namanya Rick Warren. Ya menyebut orang yang sedemikian rupa itu. Adalah orang yang ateis praktis. Apa artinya? Sekalipun orang ini mengaku beragama. Tapi dalam praktek kehidupannya sehari-hari. Gak pernah ngelibatin Tuhan. Gak pernah. Aku. Yang benar. Keputusanku. Sekalipun sudah diberi nasihat oleh sekelilingnya. Gak laku. Ya. Oleh karena itu. Bacalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah suara Tuhan sendiri. Untuk saudara dan saya. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Dan juga tadi yang dikatakan ya. Membuat perencanaan tidak melibatkan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua. Sering kali kita ini sebagai anak Tuhan. Membuat asumsi sendiri. Tahu ya asumsi. Perkiraan sendiri. Kira-kira begini. Tahun 23 begini. Ya. Kira-kira begitu. Nah. Sudah. Ya. Ada saja yang sedemikian rupa. Persepsi-persepsi yang sedemikian rupa. Ayo kita baca di dalam Amsal 19. Ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Nah. Sih. Jadi. Keputusan siapa? Keputusan kita atau keputusan Tuhan? Keputusan Tuhan. Sekali lagi yang terkasih. Libatkan Tuhan. Jangan jalan sendiri. Kita bayar harga. Ya. Sedemikian rupa. Ya. Ada orang yang senang sekali merancangkan. Memperkirakan apa yang akan terjadi esok hari. Ya. Padahal sebenarnya dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu pasti. Ya. Saya pernah pergi ke rumah seseorang. Dan saya melihat. Rumahnya lagi dibongkar. Loh. Kenapa? Terus dia katakan. Iya. Saya lagi membongkar kamar mandi. Karena apa? Membongkar restroom. Kenapa? Karena menurut Feng Shui. Tahu ya saudara Feng Shui. Ya. Itu. Restroom. Tidak boleh menghadap ke kiri. Tidak boleh menghadap ke kanan. Tidak boleh menghadap ke depan. Ada saja. Nah. Sedemikian. Laki tadi mau ikut Tuhan. Apa ikut Feng Shui? Ya. Sedemikian rupa. Laki ini banyak orang yang mendua hati. Nggak bisa. Nggak boleh. Ikut Tuhan. Ya firman Tuhan yang kita ikuti. Jangan mendua hati di dalam pikiran kita. Ya. Itu yang membuat semuanya jadi berantakan. Ya. Sekali lagi. Kita mau melihat. Apa yang dikatakan juga di dalam pengkotbah 3.11. Manusia itu ya. Tidak tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Nggak ngerti kita ini. Tuhan lagi buat apa di dalam hidup kita. Kita nggak ngerti. Ya. Tapi percayalah pada waktunya Tuhan akan membuat indah semuanya. Amin. Pasti akan Tuhan buat indah. Ya. Oleh karena itu kita mau lihat bagaimana perjalanan Yusuf. Ayo. Kalau semua baca Alkitab tahu Alkitab perjalanan Yusuf gimana. Sebelum dia diangkat menjadi Raja Muda. Apa yang terjadi? Yusuf di fitnah. Sama Tante Potifar. Ya kan. Akhirnya dia masuk penjara. Dan disitulah segala macam prosesnya. Berapa prosesnya? Satu bulan? Dua bulan? Tiga bulan? Kalau kita menghadapi proses tiga bulan rasanya kita udah tiarap-tiarap. Tidak tahu. Yusuf prosesnya empat belas tahun. Makanya yang terkasih. Jangan ngomel. Jangan menggerutu. Orang Israel yang mestinya cuma proses empat puluh hari. Cuma empat puluh hari. Sebulan tambah sepuluh hari. Jadi empat puluh tahun. Lah. Lah kalau kita diproses empat puluh tahun umur kita berapa? Bener. Lebih baik kita menyerah. Hanya mengucap syukur. Tuhan suka-suka mula. Kalau kita bisa bilang Tuhan suka-suka mula. Pasrah total. Pasti yang terbaik yang terjadi. Amin. Pasti yang terbaik. Tidak mungkin. Yeremia 2.9.11.13. Aku tahu pasti rancanganku buat kamu. Bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan hari depan yang gilang-gemilang. Oh sudah ditulis kayak gitu loh. Masih gak percaya lah. Mau percaya sama siapa. Haleluya. Ayo kita berubah yang terkasih. Ya. Sedemikian rupa. Ya. Tahu sejarahnya Ayub? Kok pada diem? Ayub babak belur. Luar biasa. Ya. Kita lihat proses yang Ayub sedemikian rupa. Anaknya semua mati. Tubuhnya hancur-hancuran. Luka semua. Ya. Temannya bukan mensupport. Temannya semakin mencaci-maki dia. Tapi Ayub tetap kuat teguh. Kepada Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan membuat indah pada waktunya. Dan Ayub berkata di dalam Ayub 42. Dia mengatakan. Dulu aku gak tahu. Dulu aku gak ngerti. Tapi sekarang aku ngerti. Kalau Tuhan ku itu luar biasa. Amin. Saudara mau mengakui Tuhan kita luar biasa? Mau lagi jalan sendiri? No. Enggak ya. Jangan jalan sendiri. Bayar harga. Sakit. Ya. Sedemikian rupa. Oleh karena itu yang terkasih. Hidup itu tidak bisa diprediksi. Yang kita bisa prediksi. Adalah kalau hidup kita berpaut. Melekat kepada Tuhan. Walaupun jalannya penuh. Dengan lembah-lembah air mata. Tapi akhirnya menang. Akhirnya pasti menang. Itu adalah janji Tuhan. Ya. Karena kita tidak tahu. Dua menit ke depan kita gak tahu. Dua minggu ke depan kita gak tahu. Dua hari ke depan kita gak tahu. Lah kok kita tuh sok jagoan sih. Jagoan. Tahu dua tahun lagi aku mau begini. Dua bulan lagi aku mau begitu. Loh. Tidak tahu. Ayo kita melekat kepada Tuhan. Mulai hari ini change channel. Ganti pikiran kita. Menyerah total kepada Tuhan. Berikan masa depan kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Sekali lagi. Jangan membuat asumsi. Perkiraan yang gak gak kagak-kagak. Lebih baik stop. Diganti. Terima kasih Tuhan. Masa depanku gilang-gemilang bersamamu. Terima kasih Tuhan. Aku sehat kuat. Untuk tetap melayani Engkau. Karena hidup ini adalah kesempatan. Aku mau memberi yang terbaik bagimu Tuhan. Lebih baik ngomong yang positif. Begitu. Amin. Ya. Haleluya yang terkasih. Sungguh. Ya. Saudara percaya gak? Kalau di Indonesia. Yuk kita semua ya. Ada orang jual tukang obat di lapangan. Pernah lihat gak orang yang jual obat di lapangan? Gak tahu. Gak pernah lihat tukang obat. Ya. Tukang obat yang dijual itu saudara. Di lapangan-lapangan apa yang dia jual? Dia menggebu-gebu dia berapi-api. Obat rematik. Obat sakit pinggang. Obat segala macem. Ya. Dan orang yang datang di situ itu penuh dan percaya. Lah kok sama Tuhan. Kalau Tuhan itu memberitahukan akan jalan keselamatan. Untuk saudara dan saya kok gak percaya. Ini loh. Ayo koreksi diri. Jangan hidup kita itu terbuang sia-sia. Waktu kita itu terbuang. Ya. Karena kita gak percaya. Karena lebih percaya kan keadaan. Oh hari ini di sana ada tembakan. Oh hari ini di situ. Oh hari ini di sini. Nanti besok apa ya? Loh malah diprediksi. Ditoles, dicari sendiri. Besok dalam perlindungan Tuhan. Hari ini dalam perlindungan Tuhan yang terkasih ada. Haleluya. Jangan ngikutin yang begitu-begitu. Amen. Haleluya. Supaya kita tenang. Ya. Memang harus hati-hati. Memang harus tahu kalau ada berita. Oh iya Tuhan. Tapi aku di bawah naungan sayapmu. Malekatmu dengan pedang terhunus. Mengelilingi keluarga aku. Amen. Ya. Sedemikian rupa yang terkasih. Kita bisa melihat. Bahwa kebaikan Tuhan itu ada di depan saudara dan saya. Ya. Sedemikian. Dia yang memimpin jalan hidup kita. Ya. Dan dia selalu mau menggandek, menemani kita. Kalau kita tidak tinggalkan Tuhan. Jadi sekali lagi. Hadapilah masa depan bersama Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi bagi masa depan Anda. Ya. Banyak orang yang tidak tahu. Ya. Tadi yang seperti tadi dikatakan. Banyak orang yang tidak tahu akan masa depannya. Tapi Tuhan sudah tahu. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah. Takut kan? Kita ini mesti tanggung jawab belum? Ya. Tidak ada satu makhluk yang tersembunyi di hadapannya. Di hadapan Tuhan. Mata Tuhan itu setiap hari. Ya. Ngeliat kita. Ngeliat anak kita. Ngeliat cucu kita. Ngeliat pekerjaan kita. Ngeliat tinggal laku kita. Ya. Semuanya terbuka di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Dan disitu kita harus mempertanggung jawabkan. Ayo mulai saat ini. Buat yang lebih baik. Amen. Buat yang lebih baik. Beri yang lebih baik. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu nanti upahnya besar. Bagi saudara dan saya. Amen. Haleluya. Sungguh luar biasa. Ya. Oleh karena itu. Tuhan senantiasa memberitahukan jalan-jalan kehidupan. Kalau kita melekat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh setiap hari. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka rahasia-rahasianya. Akan diberitahukan kepada kita. Hati-hati nak. Nanti demikian. Nanti akan terjadi begitu. Itu rahasia Tuhan. Dan rahasia Tuhan itu hanya diberikan kepada orang yang nempel. Kepada Tuhan. Amen. Jadi sekali lagi. Percuma prediksi kita itu bisa salah. Asumsi kita itu bisa salah. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Ayo coba. Sekarang. Tahu-tahu. Sakit kepala. Waduh ini asumsi sudah 10 km. Ada apa nih kepalaku sakit? Aduh. Jangan-jangan kanker. Aduh. Jangan-jangan ini gimana? Jangan-jangan. Nah itu loh. Itu asumsi yang sedemikian rupa yang membuat kita jatuh sendiri. Tetapi kalau kita bawa kepada Tuhan. Tuhan kepalaku sakit. Engkau tahu. Tapi aku percaya. Bilur-bilur darah Yesus sanggup menyembuhkan aku. Amen. Aku sehat, kuat, sempurna. Loh. Itu positif. Amen. Ayo. Kita harus berubah. Yang harus berubah itu diri kita kok. Ya. Tidak perlu kita melihat orang lain. Jangan kita menghakimi orang lain. Ya. Diri kita sendiri. Ya. Mari. Kita lihat di dalam Masmur 59 ayat yang ke-17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai. Karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku. Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Amen. Lihat nih. Ya. Sedemikian rupa. Ini adalah Daud yang mengatakannya ya. Apa yang Daud lakukan? Daud menyanyikan kekuatan ya. Kekuatan yang dari Tuhan itu. Ya. Pada waktu pagi buka mata. Daud sudah memuji Tuhan. Bersorak-sorai kepada Tuhan. Ya. Karena dia tahu. Daud tahu bahwa Tuhanlah perlindungan saudara dan saya. Daud tahu perlindungannya hanya di dalam Tuhan. Ya. Kita sedih. Kita merasa lulik. Kita merasa kecewa. Lari kepada Tuhan. Amen. Ya. Lebih baik kata-kata yang positif. Terima kasih Tuhan. Aku lagi dibentuk. Tapi aku mau bersyukur. Karena Tuhan memberi kemenangan dan kekuatan dalam hidupku. Mau ngomong gitu? Ya. Supaya gak sia-sia. Ya. Hidup kita ini. Luar biasa. Ya. Kita kalau melihat sekeliling kita di dalam dunia ini apa sih. Semua-semua kalau boleh dilihat secara mata manusia. Menakutkan. Bener. Teroris disini. Perang-perangan disana. Ribut-ribut disana. Lah. Itu cuma itu. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Ada perlindungan. Amin. Lah. Kenapa kita gak masuk ke situ? Kok matanya dilihat keliling. Delapan mata penjuru angin. Kalau gak ada berita. Cari berita. Di LA ada berita apa? Di Beverly Hills ada berita apa? Lu. Ya. Di Las Vegas. Menang terus orangnya atau kalah? Lu. Gimana mau hidup tenang, damai? Ya. Gak bisa kasih ketenangan diri sendiri. Hanya di dalam Tuhan yang terkasih. Ayo. Change mind. Berubah pikiran kita ya. Haleluya. Luar biasa. Ya. Tuhan itu yang terkasih. Memberikan kepada saudara dan saya. Dia tidak berjanji. Untuk menjauhkan kita dari kesulitan. Tuhan gak pernah janji. Untuk menjauhkan kita dari kesulitan. Atau dari ancaman fisik. Ya. Tetapi dia berjanji. Bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan. Kepada saudara dan saya. Dalam segala keadaan. Ya. Sudah gak usah cari-cari keker-keker kiri kanan. Ya. Bahkan sampai cari kaca pembesar. Hanya untuk tahu berita di sini. Berita di sana. Habis itu kalau sudah lihat. Gitu. Napasnya jadi sesek. Loh. Ditanya. Kenapa napasnya sesek? Ya itu ada berita di sana. Beliau suruh sapa. Berita itu ada di dalam firman Tuhan. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Ada kemenangan. Sekalipun kita di dalam lembah air mata. Ya. Di mana ayatnya? Masmur 126. Ya. Tuhan membuka kain kabungku. Menghapus air mataku. Diganti dengan sorak-sorak kemenangan. Nah itu yang dipegang. Jangan pegang yang lain-lain. Amen. Ya. Haleluya yang terkasih. Ya. Jadi. Di dalam Tuhan. Kita menemukan rasa aman yang sejati. Ya. Mungkin saudara bilang. Oh enggak bu pendeta. Kalau saya sedih. Saya pergi nonton komedi. Enggak bu pendeta. Saya pergi nonton lawak. Gitu. Dua jam. Tiga jam. Tidak pulang lagi. Percuma. Sebetarnya hilang. Karena semuanya itu tidak ada yang abadi. Hanya di dalam Tuhan ada. Kedamaian yang sejati. Amen. Haleluya. Rasa aman. Itu hanya ada di dalam tangan Allah. Saudara mau merasakan keamanan. Kedamaian. Sukacita yang sejati. Ya. Luar biasa. Hari ini kita sudah belajar yang terkasih. Bagaimana meraih masa depan bersama Tuhan. Pertanyaannya. Masa depan seperti apa yang saudara dan saya harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua. Bagaimana kita akan memuliakan Tuhan. Seandainya masa depan itu sudah terjadi dengan indah. Gimana caranya kita memuliakan Tuhan. Dan sebagai ayat emas. Ayo. Kita baca di dalam pengkotbah 7 ayat yang ke-14. Pada hari mujur bergebiralah. Tetapi pada hari malam ingatlah. Bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah yuk baca lagi supaya jelas. Ya pengkotbah 7 ayat yang ke-14 mengatakan. Pada hari mujur bergebiralah. Tetapi pada hari malam ingatlah. Bahwa hari malam ini pun dijadikan Allah seperti juga hari yang mujur. Supaya apa? Bagaimana manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Makanya jangan prediksi yang macam-macam. Jangan asumsi yang macam-macam. Pasti Ibu Pendeta 10 keturunanku tidak akan kekurangan. Loh hati-hati yang ngomong kayak gitu itu. Libatkan Tuhan setiap hari bersama Tuhan. Amen. Kita gak akan tahu masa depan kita. Bapak ibu saudara-saudari yang terkasih. Serahkanlah masa depanmu. Anak-anakmu, pekerjaanmu, apa saja kehidupanmu di dalam tangan Tuhan. Dia yang akan pelihara dan ada jaminan yang kuat. Kalau kita berlindung di dalam tangan Tuhan. Ada amir? Ya hari ini kita sudah belajar. Mari kalau saudara belum jelas mengerti lagi. Dengarkan lagi ya akan firman Tuhan ini. Bagaimana meraih masa depan bersama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan kami yang ada di sini. Bukalah hatimu. Ya katakan kepada Tuhan. Ya Tuhan yang pegang masa depanku. Percaya? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Aku tahu kan hari esok, namun langkah ku tegak, bukan surya ku harapkan. Karena surya kan lenyap, oh tiada ku gelisah. Akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus. Maka hatiku tenang, banyak hal tak ku pahami, dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Yes, Lord Jesus. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik. Dan beban ku makin ringan, makin nampaklah yang baik. Disanalah terang abadi, tiada tangis dan geluh. Di negeri seberang pelangi, kita kak akan bertemu. Banyak hal tak ku pahami, dalam masa menjelang. Tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami. Dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Benar Bapak, hanya tanganmu yang memegang setiap kami. Luar biasa Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama dengan umatmu. Ketika Engkau berserta dengan kami ya Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dapat kami atasi. Karena Engkau lah Tuhan yang berperang bagi setiap umatmu. Dan Engkau sanggup memberikan jalan keluar dan kemenangan. Dan membawa kami keluar dari apapun yang menjadi persoalan hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah semua terobosan demi terobosan. Yang akan kami raih karena Engkau berjalan bersama kami. Itu menjadi satu kekuatan di dalam hidup ini. Bahwa Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan umatmu. Terima kasih Bapak dalam surga. Hamba berdoa secara khusus. Bagi pendengar yang setia dimanapun berada. Di dalam rumah-rumah mereka. Mungkin saat ini mereka lagi mengalami sakit penyakit. Atau mengalami kesulitan finansial. Mungkin juga tidak bekerja Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka butuhkan. Bapak biarlah melalui firman Tuhan yang Engkau ajarkan. Iman kami boleh dibangkitkan. Dan kami mau terus berkata dengan yang positif. Bahwa Tuhan yang memegang masa depan kami. Mampukan dan kuatkan Tuhan. Mereka di dalam menjalani proses hidup ini. Karena biarlah kami boleh pegang akan janjimu. Engkau tidak pernah merancangan kecelakaan bagi umatmu. Tetapi rancangan hari depan yang gilang-gemilang. Terima kasih Bapak dalam surga. Perbuatanmu yang ajaib tetap ada. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang terkasih. Mari kita semuanya tetap mau mengucap syukur. Walaupun mungkin kita tidak tahu masa depan apa yang ada di hadapan kita. Karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang memiliki masa depan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sudah pelajari semuanya. Haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Terima kasih.